Dipersembahkan oleh Setiap individu memiliki definisi yang berbeda atas arti sebuah kesuksesan. Semua orang ingin sukses, tapi pada kenyataannya hanya 2% orang yang akan benar-benar mencapai dan menikmati arti sebuah kesuksesan. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sukses tidak ada yang instan. Sukses adalah sebuah perjalanan, sebuah proses. Karena menurut saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa mesti nunggu tua? Saya, Billy Boon. Hai Ores, daerah globalisasi sekarang ini rata-rata atau kebanyakan anak muda mikir segala sesuatu yang keren itu yang berbau barat. Padahal Indonesia sangat-sangat kaya, terutama dari budayanya. Nah, pada siang hari ini saya akan ngobrol bersama Mbak Susan, seseorang yang bertanggung jawab di Nutri Food untuk men-support pelestarian budaya. Juga saya akan ketemu dengan seorang chef terkenal yang passion-nya adalah masakan tradisional Indonesia. Ini adalah seorang yang bertanggung jawab di Nutri Food. Hai Ores, hari ini adalah hari yang spesial. Karena apa? Karena saya pakai batik. Oke, dan siang hari ini saya sudah bersama dengan Mbak Susan dari Nutri Food dan celebrity chef. Selebriti chef? Yes. Wah, saya nggak menerayakan hidup saya setiap hari. Soalnya biasa aja. Biasa aja ya? Nama saya Chef Haryo Prambo. Chef Haryo. Selamat datang di Yang On Top. Selamat datang. Hari ini kita ngomongin tentang budaya, tentang makanan juga. Oke? Nah, tapi pengen tahu dulu nih. Kalau Mbak Susan, makanan tradisional favoritnya apa sih? Banyak nih kayaknya nih. Sampai besok nih kayaknya nih. Oh, oh nih. Minya panjang. Gado-gado, Gopang Tukatu. Itu dari mana, coba? Gado-gado. Gado-gado tuh dari Jakarta. Gado-gado Petawi ada. Gado-gado dari Jawa Tengah juga ada. Gado-gado Peranakan juga ada. Untung undang. Tadi saya mau ngomong, cuman ya udah diwakilkan. Gado-gado siram tuh contohnya. Gado-gado siram kebun binatang itu kan keturunan Tionghoa dengan peribumi Jakarta. Namanya gado-gado siram. Rasanya ini lah. Banyak ya, Bu. Terus kalau dessert-nya apa? Dessert-nya aku paling suka es palu butung. Palu butung. Dari? Makassah. Tau dong. Tau dong. Kalau Chef Ario? Kalau aku senangnya cendol sama celorot. Itu enak-enak. Enak banget. Celorot itu adanya di pasar tradisional. Nah, ini kayak barusan ya, Chef Ario udah bilang itu makanan favoritnya gitu ya. Tapi kan itu suatu makanan tradisional yang banyak banget rakyat Indonesia. Terutama anak-anak muda Indonesia gak tau. Nah, pandangan Mbak Susan sebagai warga negara Indonesia dulu deh yang ngeliat banyak banget makanan tradisional yang kita-kita banyak yang gak tau nih. Sedih gak? Sedih sih. Coba deh, kalau lagi pernah keluar negeri pasti kan? Pernah. Seminggu lebih gitu? Pernah gitu kan? Empat tahun pernah. Empat tahun loh. Oke. Kangen gak sih sama makanan Indonesia? Kangen? Banget. Banget kan? Nah, itu sebenarnya makanan Indonesia itu kan enak banget. Iya. Kita kangenin banget gitu. Tapi sekarang banyak muda-muda yang udah mulai melupakan gitu kan? Makannya junk food, western food. Padahal makanan Indonesia itu kaya banget. Chef Ario pasti ahlinya nih gitu. Dan itu satu hal gitu, makanan lokal di daerahnya sendiri mungkin dilupakan. Iya. Kira-kira kenapa? Kalau saya gini, kalau saya muda saja, kita analogikan seperti Thailand ya. Kenapa Thailand itu populer dengan Tom Yam-nya? Karena mereka sejak tahun 1960, mereka itu militan menggaungkan kampanye Tom Yam. Dari setiap generasi ke generasi. Generasi saya, generasi khususat. Oh, bukan ngomongin militan ke luar negerinya? Iya. Tapi itu internal dan eksternal. Oh, oke. Pemerintahnya untuk ke dalam dia, untuk ke dalam dia, sampai mereka membuat Thai cooking school. Oke, jadi itu antar generasi terus diingatkan? Terus. Generasi saya, generasi Billy Bond, sususan sudah beda-beda. Dan itu terus disuarakan. Hingga itu bisa mendunia. Kalau kita bicara soal Thai, pasti ingat Tom Yam. Iya. Thai, Tom Yam. Kita baru mulai kapan? Maaf, baru mulai 2013. Baru mulai mau mendengungkan itu. Mendengungkan itu. Berarti kita expect nanti result-nya. Semoga bisa lebih cepat lah ya. Kita susah banget kok, kalau semua alaman bersatu kok. Oke. Terutama dengan teknologi, social media, dan sebagainya ya. Dan saya ada resepnya untuk itu. Oke. Tapi nanti jangan pelit-pelit dong, dikasih tau ke kita semua ya. Masusan ini sebagai head of marketing dari Nutrifood. Sebuah perusahaan yang benar-benar peduli terhadap pelestarian budaya. Boleh dibilang seperti itu? Dengan produk-produknya juga. Nah, mungkin bisa diceritkan dikit. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Nutrifood dalam sumbangsik buat negara ini untuk melestarikan budaya Indonesia? Nutrifood sendiri ini perusahaan asli Indonesia. Iya. Jadi kita merasa kita harus menunjukkan dong, harus mengajak kembali anak-anak muda ini, yuk cintai budaya kita gitu. Gak hanya budaya berpakaian, batik, tapi juga makanan dan minuman tradisional gitu. Nah, kita melihat ini, misalnya nih ya, ada minuman sarabak dari Makassar. Tau gak? Tau, tadi sebelum syuting. Sebelumnya gak tau kan? Banyak sekali minuman-minuman khas tradisional dari berbagai daerah di Indonesia yang belum saling dikenal oleh daerah lainnya. Contohnya sarabak dari Makassar. Masyarakat di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, itu belum ada yang tau. Padahal pada saat penduduk sini berkunjung ke sana dan mencoba, mereka suka. Enak kok tadi? Nah, makanya jadi kita ingin melestarikan budaya dari masing-masing daerah di Indonesia untuk kita sebarluaskan antar wilayah Indonesia dulu nih. Oke. Nah, produknya apa aja? Nah, kita sudah ada wedang nutrisari, wedang sarabak. Oke, sarabak. Kemudian ada wedang jai, kemudian kita ada peletok betawi. Wedang peletok betawi. Nah, kok ngomongnya kayak ragu-ragu belum tau juga ya? Beneran. Beneran, tadi baru disungguhnya. Betawi loh. Nah, itu kita juga melihat begitu kita keluarkan peletok betawi, itu event anak-anak muda di Jakarta aja masih banyak yang gak tau apa sih peletok betawi. Padahal mereka tinggal di Jakarta gitu. Mereka taunya minuman, berbagai macam minuman western mungkin. Nah, itu gitu. Kemudian kita juga punya satu lagi yang harusnya cukup dikenal nih, wedang bajugur. Bajugur. Kenal kan? Bajugur. Pernah dengar. Belum juga, mbak. Even bajugur yang ada di... Kayaknya sih mungkin Pernah ya. Nah, ini dia. Maksudnya banyak banget kayaknya yang udah lupa gitu dengan minuman tradisional, makanan tradisional. Makanya kita ingin mengangkat kembali, ingin melestarikan, ingin mengajak. Yuk bareng-bareng kita naikkan lagi nih makanan dan minuman, terutama minuman Indonesia. Oke, oke. Oke, Yores kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut, tapi jangan kemana-mana karena di segmen 2 akan ada seorang anak muda yang super inspiratif, yang juga peduli banget, kiar banget terhadap pelestarian budaya. Siapa lagi kalau bukan Riri Riza. Don't going to work. Karaba adalah minuman yang sering mewarnai pertemuan-pertemuan seperti ini. Dia sebenarnya seperti bahan rek, seperti wedang di dalam konser masyarakat Sunda atau Jawa. Nah, ketika ada sebuah minuman unik yang diproduksi NutriFood ingin dilontarkan di Makassar, diperkenalkan kepada masyarakat, ketemu sinerginya gitu.